Warga Jalan Mastrip Ganglangsep, Kota Probolinggo tiba-tiba digegerkan dengan terbakarnya sebuah gudang mebel milik Eko Purnomo. Meski hujan teras, api cepat membakar seisi gudang. Banyaknya bahan mudah terbakar seperti serbu kayu, membuat api makin tidak terkendali. Gudang mebel ini dijadikan tempat produksi bahan mentah hingga menjadi mebel siap jual. Dua unit mobil pemadam kebakaran tidak bisa berbuat banyak karena kobaran api kian membesar. Jauh hari salah satu warga mengatakan sebelum terjadi kebakaran terdengar suara mesin genset. Diduga kuat kebakaran berasal dari mesin genset yang korslet hingga menimbulkan percikan api. Mesin genset dibiarkan menyala sedangkan pekerja membeli solar untuk bahan bakar genset tersebut. Di saat itulah korslet terjadi. Beruntung kebakaran ini tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.